530 orang warga binaan LAPAS kelas 2B Pariaman selasa siang mengikuti vaksinasi di dalam komplek LAPAS. Penyuntikan vaksin ini dilakukan oleh tenaga medis kota Pariaman. Warga binaan sangat antusias mengikuti vaksinasi ini. Vaksinasi dilakukan karena penghuni LAPAS telah melebihi daya tampung, sehingga narapidana sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Sebelumnya, ratusan warga binaan di LAPAS ini sangat khawatir dengan penyebaran COVID-19. Mereka berharap dengan adanya vaksinasi ini, maka hal itu akan menambah daya tahan tubuh mereka. Pak tadi sudah divaksin, Pak? Sudah, Pak. Keberatan nggak, Pak? Tidak, Pak. Alasannya? Alasannya memang zaman sekarang karena lagi bahaya COVID-19, memang lagi sangat memprihatinkan, Pak. Makanya kita di dalam ini memang harus diharuskanlah untuk menambah daya tahan tubuh memang harus dipaksin. Untuk memutus penyebaran COVID-19, pihak LAPAS Pariaman menghentikan semua kunjungan dan meniadakan jam bezuk bagi tahanan. Pasalnya, penghuni LAPAS yang melebihi daya tampung berakibat pada susahnya menjaga jarak antar sesama narapidana saat kunjungan berlangsung. Ya, ke warga binaan kita selalu memberikan sosialisasi, pemahaman. Ya, meskipun kalau untuk menjaga jarak kan susah karena memang situasi LAPAS yang overcrowded ini. Cuman kita juga sering secara terus-menerus kita memberikan vitamin-vitamin kepada mereka. Meski belum ada warga binaan yang terpapar COVID-19, namun semua warga binaan wajib menjalani vaksinasi ini. Proses vaksinasi dijadwalkan selama dua hari. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.